Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Cuan Harian Kali ini saya akan membahas tentang analisa saham INDR Mari, ERAA Metode Value Investing Juni tahun 2022 Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan Setiap hasil perhitungan indikator value investing akan kita berikan poin 0 atau 1 Dimana makin besar poin adalah yang semakin bagus nilai indikatornya Dan di akhir akan kita simpulkan bagaimana nilai value investing dari saham INDR, Mari, ERAA ini Untuk melihat contoh dan cara perhitungan PBV, DER, PER, ROE, NPM, DCF dapat dilihat pada video sebelumnya di channel Cuan Harian Sebelum kita membahas tentang value investing saham INDR, Mari, ERAA Mari kita simak dulu profil dari INDR, Mari, ERAA berikut 1. INDR Indorama Synthetix terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produk polister Bisnisnya dikelompokkan menjadi 4 segmen Benang pintal, polister, termasuk benang filamen polister, serat stapel polister, polister chips dan resin polietilena trefetalat, pet kain, termasuk kain polister jadi dan abu-abu, dan segmen lainnya Terdiri dari perdagangan, investasi, pengoperasian dari pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, dan aktivitas lainnya Perusahaan mengoperasikan fasilitas manufaktur di Purwakarta, Champaka, dan Bandung, Indonesia Perusahaan juga memiliki pabrik di Uzbekistan, yang dioperasikan oleh anak perusahaannya, JV Indorama Kokan Tekstil LLC Laporan keuangan INDR sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 29 Juni tahun 2022 Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun, dan nilai apps per tahun Hasil perhitungan value investing INDR 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,96 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 4,66 kali Dapat disimpulkan bahwa PBV saham INDR saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin 2. Hasil perhitungan persama dengan 3,69 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 1,831,04 kali Dapat disimpulkan bahwa persaham INDR saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 84,00 persen sedangkan rata-rata industri sama dengan 52,34 persen Dapat disimpulkan bahwa DER saham INDR saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 26,67 persen sedangkan rata-rata industri sama dengan 2,22 persen Dapat disimpulkan bahwa ROE saham INDR saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 12,82 persen sedangkan rata-rata industri sama dengan 10,69 persen Dapat disimpulkan bahwa NPM saham INDR saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, under value, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan 41,785 rupiah Sedangkan harga saham saat ini 11,000 rupiah, sehingga kita beri 1 poin Total poin value investing INDR sama dengan 5, atau 83,33 persen 2. Mari Mahaka Radio Integra Terbuka adalah perusahaan investasi yang bergerak di bidang penyediaan konten audio, terutama melalui penyiaran radio Melalui anak perusahaannya, perusahaan memiliki dan mengoperasikan beberapa stasiun radio di Indonesia, seperti Gen FM di Jakarta dan Surabaya, dan Jack FM di Jakarta Target pendengar Gen FM adalah pemuda dan dewasa muda, sedangkan Jack FM adalah orang dewasa muda dan profesional Pendengar dapat mengakses kontennya melalui radio analog konvensional serta radio digital Anak perusahaannya terdiri dari PT Radio Atahiriah, PT Suara Irama Indah, dan PT Radio Camar Laporan Keuangan Mari sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 29 Juni tahun 2022 Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividend per tahun, dan nilai apps per tahun Hasil perhitungan value investing mari 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 4,55 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 7,00 kali Dapat disimpulkan bahwa PBV saham mari saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin 2. Hasil perhitungan persama dengan minus 22,85 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 10,83 kali Dapat disimpulkan bahwa persaham mari saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 39,56% sedangkan rata-rata industri sama dengan 83,17% Dapat disimpulkan bahwa DER saham mari saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan minus 19,85% sedangkan rata-rata industri sama dengan 28,53% Dapat disimpulkan bahwa ROE saham mari saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan minus 95,46% sedangkan rata-rata industri sama dengan 54,66% Dapat disimpulkan bahwa NPM saham mari saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham terlalu mahal Overvalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan minus 102 rupiah Sedangkan harga saham saat ini 191 rupiah, sehingga kita beri 0 poin Perlu diperhatikan kembali, hasil perhitungan nilai intrinsik saham mari minus atau negatif Hal ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan kurang bagus Total poin value investing mari sama dengan 3, atau 50,00% 3. ERAA ERA Jayaswa Sembada terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang importir, distribusi dan perdagangan retail perangkat telekomunikasi seperti telepon selular, smartphone dan tablet, subscriber identity modul card, sim card, voucher isi ulang operator jaringan selular, aksesoris, gadget seperti komputer dan perangkat elektronik, serta berbagai produk yang terhubungan dengan konektivitas jaringan internet seperti drone, smartphone, smartwatch, dan lainnya Perusahaan membangun kemitraan strategis dengan berbagai merek ternama, meliputi Apple, ASUS, Blackberry, DJI, Garmin, GoPro, Honor, Huawei, Lenovo, LG, Luna, Motorola, Nokia, OPPO, Realme, Samsung, Vivo, Xiaomi, dan lain-lain Perusahaan menjalin kerjasama dengan operator jaringan selular terkemuka di Indonesia untuk mendistribusikan produk mereka Perusahaan mengoperasikan toko retail dengan berbagai merek, seperti Erafon Megastore, toko gadget Erafon, iBox, yang menjual produk Apple secara eksklusif, dan Android Nation, yang menjual produk Android secara eksklusif Anak perusahaannya adalah PT. Teletama Arta Mandiri, PT. Erafon Arta Retailindo, PT. Sinar Eka Selaras, dan PT. Data Citra Mandiri Laporan keuangan ERAA sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 29 Juni tahun 2022 Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun, dan nilai apps per tahun Hasil perhitungan value investing ERAA 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 1,19 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 1,98 kali Dapat disimpulkan bahwa PBV saham ERAA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin 2. Hasil perhitungan PER sama dengan 7,00 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 10,50 kali Dapat disimpulkan bahwa persaham ERAA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 106,89% sedangkan rata-rata industri sama dengan 60,63% Dapat disimpulkan bahwa DER saham ERAA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 17,14% sedangkan rata-rata industri sama dengan 16,27% Dapat disimpulkan bahwa ROE saham ERAA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 2,61% sedangkan rata-rata industri sama dengan 6,85% Dapat disimpulkan bahwa NPM saham ERAA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah Under value, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan 1,053 rupiah Sedangkan harga saham saat ini 520 rupiah, sehingga kita beri 1 poin Total point value investing ERAA sama dengan 4, atau 66,67% Untuk teman-teman yang berminat template file Excel perhitungan PBV, PER, DER, ROE, NPM dan Discounted Cashflow, DCF Silahkan subscribe dan komen pada video ini, nanti saya kirimkan via email Bagi teman-teman yang ingin berdonasi agar channel Youtube Kuan Harian semakin semangat membagikan tips dan analisa seputar saham Silahkan scan QR Code berikut atau klik link donasi di deskripsi video ini Terima kasih Kesimpulan Berikut nilai acuan yang saya gunakan untuk menentukan hasil akumulasi value investing Jika total persentase value investing sama dengan 0%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat tidak bagus Jika total persentase value investing kurang dari 50%, maka value investing saham tersebut saat ini tidak bagus Jika total persentase value investing 50% sampai 70%, maka value investing saham tersebut saat ini belum bagus Jika total persentase value investing lebih besar dari 80%, maka value investing saham tersebut saat ini bagus Jika total persentase value investing sama dengan 100%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat bagus Dari hasil perhitungan beberapa indikator value investing untuk saham INDR Mari, ERAA sesuai dengan data per tanggal 29 Juni 2022 dapat disimpulkan bahwa 1. Saham INDR saat ini value investingnya bagus, 83,33%, namun perlu diperhatikan nilai dernya di atas rata-rata industri 2. Saham Mari saat ini value investingnya belum bagus, 50,00%, dikarenakan nilai ROI-nya di bawah rata-rata industri Nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri dan harga saham saat ini terlalu mahal, over value 3. Saham ERAA saat ini value investingnya belum bagus, 66,67%, dikarenakan nilai dernya di atas rata-rata industri Dan nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri Semoga tips ini bermanfaat dan silakan untuk subscribe channel youtube Cuan Harian untuk mendapatkan tips-tips putar investasi lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Cuan Harian Salam, Cuan Harian Terima kasih